Pemimpinan dan anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat meninjau aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, tempatnya di Desa Sakur Jaya, Kecematan Ujung Jaya. Tujuannya peninjauan aset yaitu untuk mengetahui situasi di sekitar aset dan berkoordinasi terkait dengan adanya rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di lokasi tersebut. Pemimpinan dan anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat meninjau aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Sumedang di Desa Sakur Jaya, Kecematan Ujung Jaya. Anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengatakan pihaknya memantau situasi aset yang dipinta Pemka Sumedang serta berkoordinasi terkait dengan adanya rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat di lokasi tersebut. Rafael menambahkan, bila pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mempunyai rencana jelas tentang aset tersebut, maka Rafael meminta agar Pemprov mempertimbangkan keinginan dari Kabupaten Sumedang yang telah mempunyai rencana untuk memanfaatkan aset tersebut. Terkait dengan permintaan itu, jadi kami ingin mempelajari dulu visibilisis tadinya di lapangannya bagaimana dan Provinsi sendiri punya rencana nggak terhadap aset ini gitu loh. Kalau punya rencana yang jelas, saya pikir ya meninggalan yang Provinsi dilaksanakan. Tapi kalau rencananya juga belum jelas mau apa lahan ini, ya yang perlu dipertimbangkan yang permintaan dari Kabupaten Sumedang karena mereka sudah punya rencana untuk... Hal senada diungkapkan, anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabuddin yang akan mengkaji lahan yang diminta oleh Pemka Sumedang. Ahab menekankan, jika aset tersebut peruntukannya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat secara luas, Ahab optimis Pemprov Jawa Barat akan memahami terhadap kepentingan yang ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan mengkaji apa yang diminta oleh peruntukannya oleh Sumedang itu apa begitu. Kalau ternyata peruntukan ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, masyarakat secara luas ya lebih baik, ya tentu saja. Saya kira Provinsi nanti akan memberikannya, tidak akan mempersulit ya. Bahkan mungkin tidak akan begitu apa, tidak memberikannya. Tapi insya Allah juga Provinsi akan memahami terhadap kepentingan yang ternyata lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya ingin memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov Jawa Barat tersebut untuk membangun asrama haji dan sirkuit. di luar ya kan, asrama haji dan sirkuit. Coba kalau sirkuit sudah siap, total, sudah sampai kampos, sebetulnya sudah siap, bahkan tim sudah kelapangan, ngerronok, sebagainya, sudah penahmatan. Kalau saya mahaji, kita sudah dapat juga, apa, DND-nya. Sudah siap, tinggal nanti mana yang lebih. Humas DPR Deprovisi, Jawa Barat melaporkan.